bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita awali dulu dengan pembacaan suratul fatihah mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan beraka al-fatihah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alam alhamdulillahirrahmanirrahim ayuhkan alam alhamdulillahirrahmanirrahim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Faiasadil maka ngalak tadil Bidadika Kalab adikadisya saya sebut Man pasyar Orang arada Si akar pasyar amal Suhabatahu Da'ka Akancadak kemurid Walijitima'ah Benapolong biji kalaban murid Iyantafia Sofaja Ngalak manfaat Pasyar amal Bihi kalaban murid Bihi kalaban murid Mas tu di'afi ghaibisara Il zahara fi syahadatil zawahid Sikap Karakter Apapun yang ada di dalam hati ini Yang ada di dalam batin kita Itu akan tampak Dalam perilaku bahir kita Jadi apa yang kita kerjakan Ucapan yang kita Ucapkan kepada orang lain Akhlak kita Sikap kita Yang kita tampakkan setiap hari ini Sebetulnya itu adalah Serminan isi batin kita Jadi begitu Kalau setiap hari Apa yang di ucapkan kebaikan Terus Tak pernah Menaukan hal-hal yang dirarang oleh agama Misalnya Kalau berkata-kata santu Tidak menyakiti hati orang lain Dan sebagainya Itu sebetulnya Isi hatinya seperti itu Tapi kalau setiap hari Mencaci waki Menghina orang lain Meremehkan orang lain Berarti isinya hati seperti itu Makanya Itu sesuai dengan Kalam hikmah Sesuai dengan hadis nabi itu Jika hati ini baik Maka Baiklah seluruh tubuh kita Tetapi jika hati ini jelek Maka jeleklah seluruh Berlaku Anggota tubuh kita Kenapa hati ini Dalam istilah Bidahnya itu Kalimalik Seperti raja Raja Anggota tubuh ini Adalah pasukan Pasukan Yang didimiki oleh raja itu Pasukan tentara Pasukan polisi dan sebagainya Itu tergantung Panglimanya Mau digerakkan kemana Kita lagi Jadi itu Kalau perilaku kita Banyak yang buruk Banyak yang Tidak baik Itu karena hatinya Tidak baik Makanya Ada istilah Manajemen Kalbu Kalbi ini Sebetulnya Yang harus menjadi garapan Khushu itu Karena hatinya khushu Karena ada Rasulullah Pernah mengkomentari Seseorang yang Bermain-main ketika solat Rasulullah Mengkomentari Seandainya orang ini Hatinya khushu Maka Khushu Sudah seluruh tubuhnya Tidak baik-baik Jadi untuk menilai Hati seseorang Nilailah Dari perilaku Dan sikap Setiap harinya Baik dari sisi Ucapannya Amaliyahnya Dalam kehidupan Sehari-hari Itu pasti Sudah hatinya Seperti itu Walaupun Kita jangan Jangan langsung Mofodis Bahwa Ini Orang ini Tidak baik Jangan Ini hanyalah Alamah Tanda-tanda Indikator-indikator Untuk mengetahui Kondisi Kejiwaan Seorang murid Yang sedang Berproses Menuju Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang zahir Yang zahir ini Adalah Cerminan Apa yang ada Dalam hati kita Sehingga Untuk mencari Teman Mencari Suhbah Agar Ikut tadi Tanda-tanda itu Lihat Setiap hari Bagaimana dia Berlakunya Tekrekom dan sebagainya Gitu Jadi Ya hati ini memang Menentukan Segala-galanya Dalam Pendidikan Santren Ya Pendidikan apapun Ya hati harus Dilatih dulu Dulu para Wali Para ulama Untuk menerima Seorang murid Tidak langsung diterima Pasti diuji dulu Kan ya Diuji dulu Sunan Bonang Sunan Kalijaga Mau berguruh ke para Sunan Bonang Diuji dulu Dia mau menjadi muridnya Diuji dulu Ya Ada syaratnya Kalau kamu mau menjemput saya Apa Tunggu saya Di pinggir sungai ini Ya Di depan Jaga tongkat saya Sampai saya datang Dalam sebuah cerita Katanya bertahun-tahun Sampai lupa Sunan Bonang Kepada Calon murid ini Calon murid Ternyata dicari Ternyata ada Sampai dalam buku-buku itu Ditumbuhi Apa Rumputan Itu berarti hatinya Sudah Jadi hatinya diuji dulu Kalau ikhlas Siap Menjadi hatinya siap Menjadi murid Maka dia akan Akhirnya Sunan Kalijaga Yang awalnya Merampok Merampok Untuk kemis orang Miskin Menjadi wali juga Banyak itu Cerita-cerita Kalau paling tidak Kalau di Perdesaan Ngaji Di musul Langgar-langgar itu Kan disuruh Kalau belum ada Sanyur Kalau ayeng Mengisibat mandi Ustia kita Kadang selalu nyapu Halaman musulah Dan halaman rumah Yaitu Itu sebetulnya Untuk melatih Hati itu Ikhlas apa Banda Dan banyak orang-orang Yang Para santri Santidur itu Sukses itu Bukan karena Katardesannya Bukan Tetapi karena Hatinya bersih Hatinya ikhlas Mengabdi kepada seorang Ngurunya Pendiri 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 Saya baca Sejarah itu Kan Santrinya Kekholir Temannya Kekholir Kekholir Banggalan Jadi Sering itu Syekh Kiai Abdul Karib Ini Pernah ketika Ngajar Ketika ngajar Itu Maknanya Ada yang salah Maknanya Dimaknai Itu Sehingga Ada sebagian Santri yang Mungkin faham Nahusulat Dan sebagainya Akarotek Dalam hatinya Kekholir Sahangat Maknanya Maknanya Akhirnya Kiai Abdul Karib Ketika Mengajar Walaupun Hati Santri Yang Keretak Iyamun Anda Kemaknana Kekholir Kekholir Maka Maknanya Kekholir Maka Mengal Berhubur Maknanya Kekholir Jadi Ikhlas Dan Sangat Takzim Kepada Gurunya Karena Berangkat Dari hatinya Wakilah Kiai Abdul Karib Setelah Mondok Di Bangkalan Dia Mondok Pindah Mondok Ke pondoknya Temannya Yaitu Ghesif Asyari Ghesif Asyari Mengaji Ke Kanjantibi Nyantres Ke Kanjantibi Ke Jumat Sampai Sampai Umur 50 tahun Baru menikah Dan itu pun Dinikahkan oleh gurunya Oleh Ghesif Asyari Jadi Itulah Cerminan Para ulama Ulama Karena Keikhlasan Karena Hatinya Besi Akhirnya Mereka Sukses Ketika Pulang Dari Pesantren Pendiri Ini Masyur Dari Risang Kelisang Pendiri Pondok Pesantren Nurul Kadim Nurul Kadim Propolingbo Itu Itu katanya Apapun yang Diperintah oleh gurunya Di Iyai Eki Terakhir itu Diuji Katanya Disuruh Mencari Cincin Yang Diceburkan Dijatuhkan Kedalam WC Kedalam WC Dipanggil Satri itu Dan disuruh Mencari Cincin Yang Berwarna Kuning Di Di Tempat Itu Kakus Ya Karena Dia Ikhlas Bersih Siap Akhirnya Setelah Ketemu Sampai Ketemu Berleburan Kotoran Ketemu Kan Sudir Mencari Suatu Yang Kuning Di Tempat Yang Kuning Pula Dan Itu Bang Setelah Itu Suruh Guna Mulai Sebagainya Begitu Banyak Cerita 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 Kiyai Abdu Bahar Bahar Kibahar Sudukiri Ketika Nyatri Di Bangkalan Dia Menjadi Pangasuh Pesantren Sudukiri Ketika Belum Balik Akhirnya Begitu Dalam Sejarah Jadi Ketika Ramadan Itu Kibahar Pangasuh Pesantren Sudukiri Hataman Begini Ini Tak Apasah Santren Apasah Elasah Ini Biasa Apasah Cukup Teronggok Ceritanya Ketika Di Bangkalan Dia Bermimpi Tidur Bersama Istinya Kekholi Mimpi Lakinya Wali Pagi Pagi Marah Marah Sampai Santren Malam Duduk Kita Bilih Padahal Hanya Mimpi Luar Tapi Sambil Mau Bawa Golok Ketika Karena Santren Memang Masih Terbatas Tidak Ada Ngaku Oh Tidak Singgaku Marina Ketemu Marina Akhirnya Disuruh Baris 22 Terakhir 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 Ini Berarti Setelah Bilih Malam Ternyata Itu Bahar Bahar Bih Bahar Sarai Ternyata Dibarai Banjong Setelah Bidang 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 Gaya Abdi Coba Mempe Gaya Mempe Akhirnya Dihukum Untuk Membabat Alat Banas Bambu Dengan Alat Yang Sangat Kecil Are Kening Petok Hutan Bambu Alat Sampai Bersih Setelah Bersih Setelah Seharian Bersetinya Kita Mari Hukum Nih Bersetinya Makan Satu Satu Apa Meja Lengkap Masih Semua Lengkap Semeja Kutub Petada Petada Jauh Mereka Pahas Maksudnya Dihabiskan Makan Satu Meja Penuh Habis Setelah Itu Ternyata Menangis Menangis Kenapa Menangis Dia bilang Jauh Ilmu Petada Ilmu Yang Saya Dapat Dari Ternyata Kamu Sudah Mulai 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 Jadi Kenapa Karena Hatinya Terus Begitu Kalau ingin Mencari Teman Carilah Seperti itu Jangan Laku Berteman Dengan Seorang Yang Perlakunya Sikapnya Tidak Membangkitkan Kamu Untuk Ibadah Kepada Allah Subhan Wajah Shatana Ayy Ba'udah Ma Bayna Man Yastadil Luhi Adal Asyya Wahum Al Muradun Al Majudud Lailai Al Lathin Hum Min Ahal Shihud Ima Abtida An Wa Ima Ba'd Assurum Wahum Al Arifu Fa In Nahum La Yashud Una Gaira Mawla Wa Yastadil Luna Bih Adal Asyya Shatana Jau Unkud Ay Ba'udah Teka Saca Ma Pan Badan Bain Aman Yantan Orang Yastadil Luh Sengalak Tadil Pasara Orang Bih Kalaban Allah Adal Asyya Dan Banyak Bergerak Wahum Tin Man Yastadil Luh Bihi Al Muradu Panika Al Muradun Panika Banyak Banyak Orang Seekar Seekar Pak Talak Murid Itu Orang Yang Berkehendak Yang Berkeinginan Talak Murad Yang Diingini Yang Diingini Oleh Diatas Al Majudubun Seetarik Kapi Ilahi Dekam Majudub Alladina Orang Banyak Hum Tin Alladina Min Ahli Syuhud Panikah Dari Ahli Syuhud Bisa Menyaksikan Allah Ima Ptida An An Pani Dalam Kabitan Wa Ima Ba'ad Suruh Ben An Pani Semar Suruh Setelah Proses Perjalan Spiritual Itu Wahum Tin Ingal Lathina Al Arifun Panikah Bunyak Bunyak Orang Sima Arifat Kepi Fa'innahum Baka Sa'unkun Arifun La'ishuduna Tak Nyaksai Kepi Arifun Tak Ngal Kepi Arifun Ghair Maulahum Selainah Pangilana Arifun Wa Istadilluna Mengalak Talil Kepi Arifun Bihi Kala Ben Maulahum Adal Asyak Tak Banyak Banyak Perkara Au Istadillu Adai Au Bima'nal Wawi Panikah Kalab Bermak Nawa Jadi Banyi Au Atawa Man Yastadilluna Bihi Wa Yastadillu Alayhi Yastadillu Ngalak Tadil Pasir Rahman Alayhi Atas Allah Wahum Tin Gaffin Yastadillu Alayhi Al Muriduna Pala Banyak Banyak Murid As Salikuna Sa'ajadan Gaffin Allah Ta'ala Fa'ahlullah Maka Tidin Ahlullah Orang Sa'ahli Nga Uningih Daka Allah Orang Yang Mengenal Allah Ala Kismayni Palika Atas Dua Tuhuman Muradina Siktong Muradin Banyak Banyak Orang Si'ekar Baki Si'ekasokani Wa Muridin Banyak Banyak Orang Si'ekar Wa Insyikta Kultah Insyikta Balamun Kesokan Sambian Kultah Nguca Sambian Maj Atau Majdubin Setung Majdubin Wahum Tiring Majdubin Ahlus Syuhud Panika Orang Si'ahli Menyaksa Allah Was Salikin Ban Orang Salikin Majdubin Salikin Muradin 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 Mujudubin Muradin Adalah Sadikin Itu kata lain Fal Muriduna Maka Tiring Banyak Banyak Murid As-sadikuna Say Acahdan Kapi Fi Hari Sunukihim Adalam Makhtingkan Acahdan Kapi Muridin Mahjubuna Panik Iyalenge Kapi An Rabbihim Dari Pangiran Muridun Muridun Biruk Kenapa Iyalenge Biruk Iyatil Awyan Kala Bending Aleh Banyak Banyak Perkara Seselain Allah Wal Ashar Banyak Banyak Al-Aqwan Banyak Banyak Perkara Sebenda Zahir Al-Aqwan Maka Maka Ngal Lekaf B Muridun Huda Kak Allah Daka Hay Fahum Maka Tining Muridun Yastadil Luna Panik Ngal At Tadil Lekaf Bih Bih Kalaban Awyar Wal Al-Aqwan Al-Aqwan Alayhi Atas Allah Fi Hali Taraqiyatihim Adalam Tengkana Omkana Apa Proses Naik Mereka Pada Allah Subhanahu Atta Wal Muradun Tining Banyak Banyak Orang Sia Karpih Sia Kesokani Wahum Tining Muradun Al-Majud Mun Dapan Banyak Banyak Orang Sia Majdu Majdu Sia Tarik Api Wajah Nga Tepih Hum Dak Api Muradun Al-Hakku Ta'ala Pasaran Dapsimahak Allah Ta'ala Bi Wajih Al-Karim Kalab Data Allah Al-Karim Semul Jad Wa Ta'arrafah Ben Makanal Allah Ilaihim Tepad Daka Muradun Fa'arafuhu Maka Oning Kepi Muradun Hudaka Allah Wan Hajamat Ben Terhalang Anhum Dari Muradun Al-Ayyar Panapa Banyak Banyak Perkara Sesuai Allah Fahum Maka Tining Muradun Yastadil Luna Panika Ngalak Tadil Kapi Muradun Bihi Kalab Allah Alahi Atas Aghiyar Fih Hali Tadli Him Tadli Him Ida Lem Tengkan Luna Tarik Kapi Muradun Wa In Juzibu Ben In Juzibu Lamul Ejid Baki Tarik Kapi Muradun Ibtidaan Dalam Kabitna Au Ba'da Sulukihim Atau Semarinnah Suluk Kapi Muradun In Kanu Lamun Bada Pasara Muradun Min Ahli Panika Dari Ahli Jadab Wahum Tining Kapi Muradun Al-Arifun Panika Banyak Banyak Orang Masih Ma'rifat Kepi Fa'innahum Makasankuna Arifun Min Ahlil Jadbi Panika Dari Ahli Jadab Tiuman Kalab Beng Pola Lakinnah Lakinnah Lishiddati Tamakkunihim Tetapi Nakana Sangat Oh Ngah An Natap Nak Kepi Arifun Fi Ahwalihim Adalem Banyak Banyak Tengkana Kepi Arifun La Yadhaharu Tak Apatang Pasir Allah Alayhim Atas Kepi Arifun Walidah Bun Innalaykan Aka Iyah Qila Itabwaki Nihayatus Salik Bidayat Al-Majidu Tining Dibudinah Orang Sesalik Bidayat Al-Majidu Panika Permulana Orang Si Majidu Orang Sejadah Mawardha Bantakah Hadis A'udhamun Nasi Jadban Al-Anbiya Tining Lebih Rajanah Lebih Akung Manusrah Jadban Ar-arajad Al-Anbiya Panika Banyak Banyak Nabi Wal Mursalon Banyak Banyak Utusan Fahazah Fahazah Hadul Fariqayn Fahazah Makatinin Panikah Hwa Panikatin Hada Hadul Fariqayn Panikatin Kana Dua Golongan Wasyattana Mengenal Allah Subhanahu Ta'ala Seberapa Bersih hatinya Maka Dia akan Semakin Mengenal Allah Tetapi Orang Yang Mengenal Allah Itu Ada Dua Satu Man Yastadillubih Orang Yang Mengenal Allah Dengan Allah Sehingga Dia berikan Simulan Bahwa Dengan Adanya Allah Maka Makhluk Ada Ada Orang Mengenal Lewat Al-Akwan Berkud Bahwa Al-Mawjud Perkara Sebuah Menunjukkan Bahwa Alam Semesta Ini Menunjukkan Bahwa Ada Yang Menciptakan Siapa Menciptakan Pastilah Yang Menciptakan Azad Yang Tidak Sama Dengan Yang Diciptakan Itu Allah S.W.T Ini Dalam Teori Tauhid Jadi Alam Semesta Ini Ada Bukti Bahwa Allah Ada Tetapi Ada Orang Yang Mengenal Allah Tanpa Melalui Bukti Yang Ada Ini Tidak Tetapi Memang Dikehendaki Allah Untuk Mengenal Dirinya Lebih Baik Mana Orang Yang Mengenal Allah Karena Allah sendiri Yang Mengenalkannya Mengenalkan Dikapada Dia Ada Orang Yang Mengenal Allah Lewat Proses Pencarian Dari Bukti Bukti Dalam Semesta Ini Maka Bahasa Kihimus Syatana Ini Sangat Beda Lebih Utama Mana Daripada Orang Mengenal Allah Dengan Bukti Bukti Yang Alam Semesta Ini Jadi Ada Murad Ada Murid Kalau Murid Itu Orang Yang Berusaha Beri Keinginan Untuk Mengenal Allah Sehingga Dia harus Berproses Suluk Ada Murad Ada Orang Yang Mengenai Kehendaki Allah Mengenal Dirinya Yaitu Para Nabi Dan Para Rasul Ada Cita-cita Menjadi Seorang Nabi Ada Seorang Nah Akhir Jadi Rasul Tapi Kalau Mungkin Cita-cita Menjadi Wali Ada Saya Cita-cita Menjadi Wali Allah Boleh 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 Ya Kalau Harus Murid Kita Masuk Yang mana Mengurut Apa Murid Jangan Yang ketiga Yang tidak Masuk Dalam Golongan Yang Abai Tidak Peduli Tidak Ada Keinginan Untuk Kesana Jadi Dalam Dalam Istilah Itu Ada Mukhlis Ada Mukhlas Lebih Mata Mana Mukhlas Dengan Mukhlis Mukhlis Ada Mukhlasin Lebih Mata Mana Mukhlasin Kalau Mukhlasin Itu Orang Berusaha Untuk Menjadi Ikhlas Tapi Kalau Mukhlasin Memang Dikandaki Oleh Allah Akhir Nanti Ikhlas Dan Orang Mukhlasin Inilah Sebetul Yang Ditakuti Syetan Kan Syetan Sudah Berjanji Tangguhkan Saya Allah Sampai Hari Kiamat Ya Sekolah Inna Kenung Sampai Kiamat Berjanji Saya Akan Mendatangi Manusia Di depan Di depan Lakang Kanan Kiri Atas Bawah Kalau Ini Saya Angkat Tangan Tidak Kira Tidak Bisa Kalau Orang Mukhlasin Angkat Tangan Tapi Kalau Mukhlasin Masih Bisa Jadi Yang Tidak Mampu Syetan Menggoda Makhlasin Orang Yang Memang Dikehendaki Jadi Bagian Dari Murad Orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Untuk Mendekatkan Mengenal Dia Jadi Sangat Beda Derajatnya Jangan Sampai Kita Di luar Ini Tidak Murad Tidak Murid Maka Murid Al-Qadid Tidak Saudik Sehingga Kesimpulan Mereka Karena Orang Murad Itu Majudub Memang Ditarik Allah Untuk Mengenal Dia Sehingga Dia Tidak Mengenal Yang Dilihat Ajar Allah Tapi Kalau Murid Yang Masih Mahjub Terhalang Untuk Melihat Allah Karena Hati Kita Masih Tergambar Alam Semesta Tergambar Isinya Alam Semesta Sehingga Yang Allah Tidak Kelihatan Jadi Seperti Ini Sehingga Murid Yang Proses Ingin Mengenal Allah Ingin Proses Tadi Proses Menjalani Suluk Suluk Wahir Wabatinan Tapi Kalau Murad Al-Majudub Jadab Takne Cita-cita Cuma Allah Bisa Diwali Jadab Banyak Wali jadab Wali jadab Kadang Tak Makin Masa Katanya Kemarin Ada Wali jadab Di Bangkalan Cicit Tidak Tidak Allah Subhanahu Khilab 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 Ketar Baca Mun Samian Khilab Mahilab Kalau Kita Itu Walaupun Salah 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 Satu Cara Kemasyuruan Keterken Pemulis itu Yahus Khilaf 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 Berbedalah Maka Kamu Akan Dikenal Banyak Cara Terkenal Masyur Di kalangan Manusia Ada Istilah Orang Arab Itu Bul Zam Zama Tu Rof Kemeng Zama Maka Anda Akan Terkenal Seluruh Atas Sambal Komitas Kaaba Sudun Akan Meliput Langsung Masyur Tidak Masyur Tidak Masyur Dunia Masyur 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 Pelanggarannya Itu Orang-orang Tertentu Yang Tertentu Pilihan Orang-orang Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi itu Makanya Nihayatu Salik Puncak Akhir Dari Perjalanan Salik Itu Bidayat Terima Jutupu Itu Hanya Permulaan Kalau Kita Ingin Ma'rifat Allah Memproses Panjang Proses Pembersihan Hati Proses Supaya Tidak Digodala Syaitan Menyampai Kepala Tujuan Ini Ma'rifat Allah Itu Hanya Sekedar Bidayat Bagi Orang Majid Ini Hanya Permulaan Sampai Sudah Puncak Bagi Orang Majid Masih Permulaan Siapa Yang Balik Tapi Semua Ini Sebetulnya Yang Menentukan Adalah Hati Hatinya Di Hati 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 Dulu Diproses Sudah Lembut Sudah bagi amal untuk beruntuk berhutang oleh pereja seperti itu karena hatinya hati belum siap menerima ilmu itu sehingga ilmu yang kita pelajari sebagai menjadi sebatas informasi yang tersimpan dalam otak tidak nyampe kepada kalau ilmu yang bermanfaat itu tersimpan dalam otak dan akan tersimpan dalam dan akan membuahkan amal dalam kehidupan nyata itulah ilmu yang bermanfaat hanya bahasa sederhana akan ala ilmu bila amal kesyadar bila semua ilmu yang tidak diamankan bagai pohon yang tak berdua melanam pohon rambutan bertahun-tahun tak buah dia akan bercuba ya pokker baik baik kacau Hai nyantri bertahun-tahun imu jadi dan ya malah kan bercuba adalah pun sekedar ngeleket edongan makanya tanggung jawab kita tuh berat tanggung jawab keilmuan kita tanggung jawab ilmiah itu berat apalagi semakin tinggi posisi kita semakin tinggi terhadap kita maka semakin berat pula kita tanggung jawab kita dalam kitab hidayah disebutkan inna asyadun nasi azaban nyawmal qiyamati alimun lam yunfa'kullahu bi'ilmih manusia yang paling berat siksan nanti di akhirat adalah alimun orang yang se'alim dan orang yang jahilun tidak di hati orang yang se'alimah yang ilmunya tidak dimanfaatkan siapa yang ilmunya bertambah tetapi tidak bertambah hidayahnya tidak semakin bertambah dekat kepada Allah semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala berat sekali ya wazalika annal mustadil labihi ala ghidihi arafal haqqa wazalika ternyata disebut kenapa ini sangat jauh perbedaannya annal mustadil labihi manika sa'un guna orang yang sengalak ternyata bihi kalabana Allah ala ghidihi atas lain Allah abonek ma'arufa ma'arufa manika onik pasaram mustadil labihi alhaqqa da'ka'adhana dari asti mahhak wa huwa tini alhhaq alwujudul wajibul palika wujud wajibul di ahlihi ekrati ahlil haq wa huwa tini alhaq uli ahli Allah ta'ala pasaram wa ta'ala Tidak ada ketidakadaan yang murni 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 Tidak ada kataadaan yang murni Tidak ada ketidakadaan yang murni Tidak ada ketidakadaan Tidak ada ketidakadaan yang murni 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 Lepang Ia panikati dengan athar alati seh Panik Panikati seh Tuh silu sama ada Panak-panak alati ilahi da'ka Allah Ia sedilu biha Alayhi terkesan ngara terdil Pasal mustadil labunghiri Ia kalaban athar alihi atas Allah Ia nakal kanasuban athar Na wujud Pani kata da' Wujud dahakan di athar ma'hu Athar Allah Hinda ahli syuhud Ahli syuhud Ahli yang saya menaksikan Hattah tu silu sampai Menampak penampak athar Ilai hidaka Allah Jadi Orang yang mengenal Allah Melalui proses istilah Proses Analisis Proses pembuktian Itu karena Lihujudil hijab tadi Karena badan lain-lain Bukan berarti Tidak harus kita istilah Tetapi karena ada hijab Sehingga menghalangi Kita untuk menyaksikan Allah Mereka Allah sendiri Sehingga Orang mustadil labunghiri Proses murid ini Harus melakukan istilah Dengan proses istilah itu Akhirnya Dia bisa menyampaikan Kepada Allah Bukan karena Allah jauh Bukan karena Allah itu Tidak Tetapi Karena ada hijab tadi Sehingga kita Menulis proses itu Di depan sudah sampaikan Ada ayat Wala hu'aqarabu ilaihi Milhabudil marib Wa idha salaka ibadih Anfa idmii qarib Allah sangat dekat Lebih dekat Dengan urat Nadi kita Hanya kita lah Yang jauh Kenapa jauh Karena hati ini Masih terhijab Terhijab oleh Gambar-gambar dunia Jadi orang-orang Yang terhijab Hatinya Untuk melihat Allah Mengenal Allah Yang dilihat Sepadam Seketinggal adalah Yisab kita Ini sudah alam semesta Masih wallah Sepadam Masih wallah Sepadam Apa yang kita lihat Akan terrakam oleh mata kita Dikirim ke dalam hati Dan Kalau itu Melekat Tak hilang Terlukis Dalam hati kita Itu yang kita lihat Dan Itu karena Di proses Kalau tidak Tertancap Tertanam Tidak akan Menyampaikan kepada Allah Mahjubun itu Mereka tidak melihat Al-Akuan Tetapi Alam semesta ini Kemudian dijadikan Sebagai ladang Sebagai Sarana Untuk mengenal Allah Mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan hanya Bukan hanya melihat Gambar-gambar Foto-foto yang kita senang Tidak Jadi melihat Bukan Tidak hanya Melihat saja Tapi melihat Dengan proses berfikir Tafakkun Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam alam semesta Ini Orang-orang Terhijab Masih hatinya Terhijab Dari Allah Itu ada dua Ammatun Situng orang Umum Wasalikun Nomor dua Orang-orang Salikun Ammatun Orang umum Pada dasarnya Tapi salikun Di atasnya Lam yasilu Tak ada pak kapti Ila maqab syuhud Tidakkah Maqam syuhud Maqam naqsyakil Aka Allah Wal muradu Bistidra'il majduh Tining saya karapaki Bistidra'il majduh Kalaban istidrallah Orang si majduh Orang si jadab Alladzi hasudlahu ifaqatun Alladzi hasudlahu Si hasudlahu Si hasudlahu Ikali majduh Ifaqatun Tining Kefakiran Atau kesadaran Kesadaran Ifaqo afaqo qala Kesadaran Annahu panika saunkun Istidhalal Hina idin Innalaykan Gaya Yulahidhu panika Merhatiaki Kesadaran Majduh Al-ghairah Da'ka selain Allah Fayazbutu Maka Tap-tap Atau Fayazbitu Maka Natapaki Kesadaran Majduh Wujudahu La'ka Badana Ghair Biwujudihi Subhanahu Kalaban Badana Allah Subhanahu Wa ta'ala Wassumutihi Bantap Tapa Allah Subhanahu Wa ta'ala Wassubutahu Ban Natapaki Da'ka Ngair Bi'isbadi Kalaban Natapakin Allah Analisis Yang berbasis Fikiran Jadi Kalau Istidalnya Orang Majduh Allah Mengenalkan Dirinya Kemudian Ketika Seorang Majduh Melihat Kemudian Selain Allah Dia Berhasil Membunan Bahwa Selain Allah Ada Karena Diciptakan Oleh Allah Selain Ini Eksis Karena Allah Yang Eksis Bukan Menggunakan Akal Bukan Menggunakan Analisis Fikiran Bukan Orang Majduh Dia Melihat Allah Dulu Baru Dari Atas Baru 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 Tapi Kalau Salik Melihat Baru Baru Ada Kesiluan Ke Atas Itu Bedanya Inilah Syatta Nama Bayi Bayi Nabi Jangan Sangat Beda Sekali Jauh Lebih Baik Yang Tadi Majduh Memang Ditarik Allah Untuk Menjadi Kekasihnya Ditarik Allah Untuk Mengenal Dirinya Tapi Tidak 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 Harus Keturunan Orang Darah Biru Tidak Jadi Bisa Kita Itu Bisa Bisa Majduh Bisa Kalau Mengedek Dari Allah Kalau Tidak Bisa Kita Harus Salik Proses Spiritual Dimana Kita Ngikuti Bimbingan Bimbingan Ini Kita Tidak Sangat Langkah Karena Pernah Saya Sampaikan Rencana Syaitan Sistematis Jadi Setiap Langkah Ada Rencana Rencana Yang Sistematis Masif Tetap Tidak Brutal Jadi Jadi Itu Ada Tentara Ini Tidak Digoda Dengan Ini Maka Dengan Cara Itu Digoda Masing Masing Dari Syetan Ada Petugas Dalam Kemarin Saya Sampaikan Petugas Yang Mengganggu Anak Kecil Namanya Musibyan Kalau Syetan Yang Mengganggu Orang Solat Namanya Kenal Nah Kenal Ada Itu Dalam Hadis Ada Jadi Syetan Yang Mengganggu Orang Solat Itu Namanya Khanza Mula Sampai Sampai Solat Itu Ada Ada Syetan Khanza Jadi Syetan Mas Tidak Syetan Jeding Namanya Khanza Ada Hadisi Jadi Sama Seketika Kita Itu Diragukan Oleh Syetan Saya Dapat Tiga Rokan Itu Sama Itu Bisikan Dari Syetan Memisahkan Khanza Ada Syetan Yang Bertugas Untuk Memisahkan Keluarga Jadi Banyak Masing-masing Ada Profesi Ada Tugas Ada Pembagian Tugas Harus Kita Hati-hati Dalam Proses Suluk Takut Di tengah Jalan Ada Bisikan Kamu Sudah Sampai Wari Sampai Sampai Sekarang Banyak Orang Sampai Banyak Orang Mencari Kesaktian Dan Orang Terpesona Dengan Itu Ada Orang Misalnya Sakit Hanya Di Pukul Pukul Sampai Beras Itu Membuat Orang Tertarik Banyak Datang Dulu Pernah Ada Sempat Viral Siapa Yang Punya Batu Jombang Kecil Siapa Itu Menari Itu Bukan Wali Bukan Itu Yang Kita Cari Nanti Ada Apa Yang Kita Cari Dalam Prasul Liyunfiq Dhusa'atin Min Sa'ati Liyunfiq Beceh Ana Infaqan Ana Fak Wakin Dhusa'atin Pasal Orang Orang Sadi Kecemberan Min Sa'ati Dhusa'ah 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 Al Wasiluna Terkese'ah Banyak Orang Sadi'ah Pak Ilahi Dek Allah Isyaratun 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 Ilaha Wasilina Ilahi Ta'ala Dek Keten Kena Banyak Orang Sadi'ah Pak Ilahi Dek Allah Ta'ala Fa'innahum Makasa'unkun Wasilin Lama Kharju Semang Sana Keluar Kapi Wasilin Min Sijidiru Yutil Awyar Dari Penjaranah Ningalih Banyak Perkara Seselain Allah Bahasa Luar biasa Penjaran Artinya Ketika kita Masih Melihat Yang Dilihat Kita Gambar Gambar Bopeng Bopeng Manusia Alam Duniawi Berarti Hati kita Masih Penjara Keluar Dari Kemana Ilah Faba'i Tauhid Tepidaka Lapangan Ra'a Radha Tauhid Maka Madil Istibusar Bensampurnana Ningalih Ittasa'ad Ketika Seorang Sudah Keluar Dari Penjara Melihat Alam Semesta Ini Dan Dia Menuju Faba'i Tauhid Tempat Tauhid Lapangan Tauhid Sehingga Dia Melihat Allah Sesempurna Ittasa'ad Masafatun Naudhrihim Maka Luas Jember Masafatun Naudhrihim Panapa Ruang Ruang Paningalah Wasilin Naudhrihim Naudhrihim Tauhid Melancang Nolongi Kepi Wasilin Nolongi Kepi Selain Allah Wa Yitasarrafuna Ban Amarin Ta'ki Kepi Wasilin Rizkin Rizkin Naudhrihim Naudhrihim Ata Siaparing Humbna Kepi Sa'idin Allah Pasar Allah Ta'ala Min Fadli Dari Kepi Papan Allah Min Rizki Muqaddar Al-Daiqi Al-Daiq 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 Yata Rizki Al-Muqaddar Kira Kira Al-Daiq Sesempit Ala Ghidhihim Atas Lainah Kepi Sa'idin Yitasarrafuna Bana Marintaki Kepi Sa'idin Fih Awalihim Dalam Banyak Alam Sa'idin Ala Qadrima Ataskah Teripada A'kohum Allahu Azzawajal Sa'aparing Humbna Kepi Sa'idin Allahu Pasar Allah Azzawajal Nampak Maksudnya Ini Orang Yang Surah Nyampe Kepada Allah Maka Dia Akan Memiliki Kuruasan Ilmu Musa'atin Mensa'ati Pandangannya Jauh Kedepan Pandangannya Tidak Sesempit Apa Yang Kita Rasakan Kalau Sudah Menjadi Wali Jadi Ilmunya Luar Biasa Diberikan Ilmu Yang Tidak Pernah Diberikan Kepada Membiasa Rahasia Rahasia Allah Dibuka Bagi Seorang Wali Sehingga Pengetahannya Luas Tidak Sesempit Yang Kita Fikirkan Karena Allah Yang Membuka Tabir Ilmu Itu Misalnya Dalam Quran Ada Ayat Wa'allama Adam Al-Asma'akullaha Allah Mengajarkan Kepada Adam Al-Asma'akullaha Minyak-minyak Nyamah Sekapun Nyamah Itu Di dalamnya Sekedar Ini Namanya Ini Ini Buka Tetapi Allah Mengajarkan Hakikatul Asyia Nama Dan Hakikat Struktur Dari Segala Sesuatu Yang Diajarkan Allah Luas Itu Bagi Orang Sudah Nyampe Kepada Allah Pandangannya Luas Jadi Ilmunya Luas Karena Sudah Mendapatkan Ilmu Langsung Dari Allah Subhanallah Sebaliknya Orang Yang Belum Nyampe Kepada Allah Maka Ilmunya Mereka Terbatas Rizki Juga Terbatas Ilmu Jadi Karena Ilmu Itu Bagian Rizki Jadi Rizki Terbatas Dan Mereka Hanya Memberikan Ilmu Itu Kepada Orang Lain Hanya Sekedar Sesuai Dengan Keterbatasi Sendiri Tapi Kalau Al-Alam Orang Orang Wasil Kadang Apa Yang Dilakkal Oleh Seorang Wasil Tidak Bisa Dinalar Oleh Manusia Kan Gitu Tidak Tidak Bisa Dinalar Kalau Sudah Wasil A'arif Billah Tapi Kalau Masih Satir Sa'irina In Allah Karena Masih Apa Yang Terekatkan Dengan Gambar Gambar Ilmu Dunia Ini Sehingga Ilmu Kita Sempit Dalam Ibn Ghazali Menyebutkan Dalam Kitab Yahya Itu Ilmu Itu Ada Dua Ada Ilmu Wahbi Ada Ilmu Kasbi Ilmu Wahbi Itu Ilmu Yang Tanpa Diminta Diberi Wahab Hibah Ada Ilmu Kasbi Ilmu Kasbi Itu Ilmu Yang Harus Diperoleh Dengan Cara Kasab Usaha Lajini Kasab Ilmu Kasbi Ilmu Kasbi Ilmu Wahbi Ini Bisa Ilmu Wahbi Ilmu Kasbi Bisa Diperoleh Dengan Cara Ta'alim Dengan Cara Kasbi Dengan Ca'alum Tapi Kalau Dengan Kalau Ilmu Wahbi Itu Prosesnya Bukan Dari Luar Tapi Dari Dalam Yaitu Tazriyatun Nafsi Watathir Ha Minar Radain Mensucikan Hati Membersihkan Hati Dari Penyakit Penyakit Kalau Hati Sudah Sudah Suci Sudah Suci Maka Allah Akan Memberikan Ilmu Sama Dengan Dalam Sebutkan Orang Air Di Dalam Kolam Itu Kan Ada Dua Kemungkinan Satu Di Aliri Dari Atas Yang Kedua Alirnya Muncul Dari Bawah Ilmu Wahbi Itu Muncul Dari Dalam Dari Bawah Kalau Ilmu Kasbi Dari Atas Jadi Wahbi Taskiyatun Nafsi Kaswi Atta'lim Atta'alim Ilmu Wahbi Bisa Diperoleh Dengan Ta'alim Juga Setelah Ta'alim Ada Amal Semakin Yang disebutkan Dari Di awal Itu Bima Ya'lam Warathahullahu Dillam Malam Ya'lam Insya'Allah Kalau Santri Semua Begitu Rasifid Bacaan-bacaan Solat Kelas Kelas Satu Ibidaya Kelas Dua Sulam Di Amalkan Semua Itu Kalau Ilmu Sudah Menjadi Aman Maka Kitab Yang akan Kita Pelajar Itu Akan Ingat Dimana Itu Kitab Itu Saya Belajar Dari Mana Masih Ingat Itu Biasanya Gitu Kalau Ilmunya Sudah Berbuah Menjadi Aman Bada Kitab Napa Engak Biasanya Gitu Tetapi Kalau Tidak Diaman Kelepah Pasti Kelepah Bidayah 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 Tetapi Kalau Anda Betul Betul Melamalkan Bidayah Hidayah Luar Biasa Permulaan Hidayah Dari Allah Kalau Anda Ingin Mendapat Hidayah Dari Allah Mulailah Dari Kitab Bidayah Bagaimana Semua Ada Adab Ada Akhlak Dimulai Dari Itu Insya'Allah Lagi Kalau Perasuluk Dan Ditambah Dengan Kitab Ini Insya'Allah Ada Ma'arifatullah Arif Billah Tapi Jangan Sampai Kadang Di Kebiasaan Kita Itu Ketika Ada Surah Al-A'arif Billah Sebab Kadang Sebiasa Kalau Syekh Tidak 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 Maha Seperti Itu Biasa Ajalah Allah Sudah Sudah Diampuni Kan Sudah Menjadi Sifat Isim Sifat Maha Berita Wattakullah Woyualim Muka Bertaqwal Maka Allah Akan Mengajarkan Tumasin Langsung Allah Ustaz Langsung Allah Siapa Ustaz Allah Jadi Muallim Yang Sifat Allah Subhan Wa Ta'ala Kalau Bertaqwal Dan Sebetulnya Intinya Tiga Islam Iman Ihsan Itu Taqwa Semua Rata Ibadah Itu Tujuannya Taqwa Wasah Kutib Alikum Siyah Kutib Al-Ladhi La'ala 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 Su'abudu Rabbakum Alladhi Khalaqakum Walladhi La'ala 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 Tataqwa Orang Yang Hadi Wata Zawwadu Fa'idna Khair Azad Taqwa Berbekallah Orang yang terhajjini Berinya Kau Bisa Bekal Penting Tapi Bekal yang Paling Penting Paling Baik Adalah Ketak Ba'an Jadi Allah Subhanahu Menghadap Menghadap Kepada Menghadap Dengan Apa Nanti Ay Al-War Tergesa Banyak Nur Al-Has Silati Sehasil Al-Nur Itu Dihasilkan Dari Apa Ibadah Tergesa Ibadah Ibadah Dalam Dalam Bersin Dalam Hati Ini Fa'idna Al-Mujahada Maka Sa'um Kuna Mujahada Perjuangan Berjihad Tapi Kalau Mujahada Berjuang Perang Berlawan Bihasab 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 Al-Ajati Kalaban Bebit Kebiasaan Yah Sulu Pada Kehasil Minha Dari Mujahada Adwar Pada Banyak Banyak Nur Fil Kulub Ad Banyak Banyak Ad Yah Tadun Nase Ngalak Petot Akab Ngalak Petot Kepi Bihakalaban Anwar Ilallahi Ta'ala Da'ala Hatta Yassiluna Sampai Dapat Nerti Ilahi Da'ala Orang-orang Yang berangkat Yang beribadah Kepada Allah Itu Akan Mendapatkan Cahaya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dimunculkan Yang Dihasilkan Melalui Proses-proses Ibadah Tadi Jadi Seberapa Besar Nur Yang akan Kita Dapatkan Di hati Kita Tergantung Biasa Sesuai Dengan Keakibadah Anda Ibadah Luar biasa Maka Nurnya Luar biasa Anda akan Menjadi Luar biasa Kalau Pekerjaan Anda Kalau Pekerjaan Kita Usaha Luar biasa Anda Tidak Akan Menjadi Luar biasa Kalau Usaha Anda Hanya Biasa Biasa Jadi Orang Yang Luar biasa Karena Usah Hanya Luar biasa Mujahat Membagi Nafsu Luar biasa Makan Biasanya Akan Berdampak Dalam Itu Dan Sebetulnya Allah Memberikan Hidayah Kepada Manusia Setiap Hari Ada Hanya Saja Ada Orang Yang Tidak Mengambil Hidayah Itu Biasa Pada Suara Adhan Itu Kan Hidayah Ada Iqoh Itu Hidayah Tetapi Banyak Orang Tidak Menjemput Itu Tidak Mengambil Hidayah Itu Dari Allah S.W.T Itu Bagi Orang Yang Sairun Yang Belum Nyampe Wal Wasiluna Tidak Banyak Orang Sedapak Kepilah Humpan Iqih Andi Wasilun Anwar Mujahat Muwajah Tidak Banyak Banyak Nur Muwajah Apa Muwajah Tatap Muka Kalau Orang Yang Masih Belum Nyampe Kepada Allah Akan Mendapat Nur Dengan Gara Gara Tawajuk Dia Menghadapkan Dirinya Kepada Allah Tetapi Orang Sudah Nyampe Mereka Akan Memiliki Nur Dikarenakan Mereka Muwajah Berhadapan Dengan Allah S.W.T Kalau Kita Akan Menghadap Allah Tapi Kalau Wasilun Bertatap Buka Dengan Allah S.W.T Kita Kalau Solat Ini Wajah Wajah Yang Nabi Sungguh Saya Hadapkan Wajah Kepada Dat Mencipta Langit Jadi Itu Sebetulnya Kita Dilihat Ihsan Kita Harus Merasa Dilihat Ada Allah Saya Menghadap Allah Bukan Menghadap Presiden Bukan Menghadap Pak Bos Bukan Menghadap Juragan Tetapi Menghadap Allah Sekarang Kita Menghadap Kalau Kita Menghadap Presiden Atas Kita Kan Takut Atau Misalnya Begini Kalau Misalnya Presiden Beri Pengumuman Eh Santri Panyuti Besok Datang Ke Jakarta Ke Istana Jam Empat Tempat Masing-masing Akan Saya Beri Mobil Kira-kira Datang Jam Berapa Sebelum Jam Empat Sudah Tidak In Pelan Sekarang Allah Menghubungkan Kumbat Islam Datanglah Besok Jam Empat Tempat Adan Di Rumah Saya Istana Saya Besid Ada Hadiah Surga Kemberapa Datang Setelah Memang Itu Kita Seperti Itu Dangan-dangan Kita Bukan Murid Kita Hanya Masih Yang Tampak Yang Doher Misalnya Dipesan Ada Program Benda Harap Pesantan Memang Program Melalui Seksi Pendidikan Sahapan Naseh Hadir Berjama 5 Waktu Maka Setiap Waktu Di Bonus 1000 Rupiah Atau 5 Ibu Ben Hadir Oleh Saya Lama Ibu Kalau 5 Kali Sehari Sudah 25 Rupiah Sekarang Nama Ibu Majah Sah Cokok Pasti Banyak Ini Pasti Banyak Maka MTS Waktu L Sekolah Tauran Tauran Tawajuh Karena Dia Menghadap Sesuatu Kita Hanya Al-Agyar Yang Terlukis Yang Tampak Yang Tampak Selain Allah Subhanallah Al-Ala Al-Ala Tegas Sebanyak Banyak Nul Al-Lati Sewa Jahat Hum Saya Nga Tepih Semata Penapa Anwar Hum Dekapi Wasilun Min Hadrat Rab Dari Ajuna Pangiran Ay Ufirat Tegas Dialil Kan Bekili Penapa Anwar Alayhim Atas Wasilun Hacca Arafu Sampai Sampai Uning Tapi Wasilun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini bedanya Kalau orang Salik Murid Akan Mendapat Nur Bid Anwar Tawajuh Karena Kita Menghadap Nur Ibadah Tapi Kalau Orang Wasil Mereka Akan Mendapatkan Cahaya Mendapatkan Cahaya Karena Langsung Bertetap Muka Nur Itu Dialirkan Kepada Mereka Itu Orang Wasil Kalau Maka Tini Si'awal Kapti Kenapa Si'awal Arrahilun Yang Pertama Di Anwar Panikah Karena Banyak Banyak Nur Jadi Orang Ibadah Itu Karena Ingin Mendapat Cahaya Tadi Abidun Laha Tak Sebanyak Kabula Atau Budak Laha Ikan Di Anwar Muka Jun Aban Putu Kapi Laha Di Anwar Nita Wasul Kana Perantara Wasilah Biha Kalaban Agwar Ila Matlubihim Saya Yang Beri Al-Awwalun Wa Haulai Tining Kaisah Tining Kaisah Haulai Ini Kaisah Tining Panikah Kan Isi Masyarah Isi Masyarah Hada Hada Ni Haulai Tapi Biasanya Maksudnya Kaisah Al-Ula Kaisah Tining Panikah Al-Wasilun Sedapak Kapi Al-Anwar Panikah Tining Banyak Banyak Nur Lahum Panikah Ika Andi Wasilun Aisha Bidatun Dikestatab Lahum Ika Andi Wasilun Min Gairi Mu'anatin Dari Lainah Upaya Atau Usaha Wa Musyakkatin Ben Musyakkat Ma'afanaihim Ashartana Fana Lanyapah Tapi Wasilun Anhadali Anwar Birabbihim Kalaban Mangilana Wasilun Lillah Panikah Karna Allah Lali Syai'in Puntang Kan Situ Dunahu Salahina Allah Sebetulnya Kita sudah sering Mengucapkan itu Inna Solati Wansuki Wamahyaya Wamamati Lillah Sesungguhnya Solatku Ibadahku Hidup Dan Matiku Lillahi Ta'ala Lillahi Kan Allah Kadang Ucapan Kita itu Tidak Sesuai Dengan Perilaku Kita Sehari Hari Kalau Anda Mengatakan Hidup Mati Kan Allah Maka Segala Urusan Segala Perbuatan Itu Didandasi Kan Allah Ibadah Kan Allah Bekerja Kan Allah Mengajar Kan Allah Belajar Kan Allah Semuanya Lillah Bahkan Bertemukan Allah Berpisah Kan Allah Mencintai Kan Allah Itu Warbiasa Man Ahab Dillah Wab Wad Dillah Fakat Istag Manal Iman Siapa Yang Mencintai Dan Membenci Kan Allah Maka Dia Sungguh Telah Mempurnakan Keiman Dia Terbukan Semata Mata Keinginan Nafsu Keinginan Syahwah Tidak Karena Allah Subhanahu Wata'ala Semuanya Lillah Berbisnis Lillah Kalau Maksud Kadang Banyak Toriqah Untuk Mencapai Allah Itu Banyak Ada Yang Toriqah Puasa Ada Yang Toriqah Sonat Ada Yang Toriqah Yang Lain Dikir Wiritan Sebagainya Kalau Makan Kira-kira Tidak Toriqah Makan Makan Bisa Mengantarkan Kada Allah Katanya Ada Jadi Ada Seorang Ulama Toriqah Makan Ulama Timur Tengah Jadi Makan Makan Kurma Penelam Semalam Sampai Bijinya Itu Sampai Gentok Jadi Makan Kurma Penelam Ada Kurma Sampai Bijinya Sampai Gentok Taju Taju Setelah Makan Kurma Maka Dia Akan Mengerjakan Solat Sejumlah Biji Kurma Itu Mereka Masa Menibas Taidung Jadi Ternyata Ada Ada Lagi Seorang Ada Apa Istilah Tapi Bukan Hadis Tidak Akan Masuk Suruh Tidak Akan Masuk Daraka Siapa Yang Di Dalam Hatinya Di Dalam Perut Masih Ada Sebiji Bapak Rekaren Kopi Ada Seperti Itu Orang Yang Mati Yang Di Dalam Jidinya Ada Sisa Kopinya Begitu Jadi kopi Bisa Bisa Mengantarkan Seorang Kepada Surga Artinya Apa Kopi Itu Bisa 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 Tidur Tetapi Kalau Dia Minum Kopi Kemudian Tidak Bisa Tidur Dan Digunakan Untuk Beribadah Kepada Allah Tidak Ada Sampai Ulama Mengatakan Seperti Itu Bahkan Ada Kitab Ada Kitab Yang Membahas Tentang Kopi Dan Rokok Irshadul Ikhwan Fi Apa Nama Irshadul Ikhwan Fi Shur Bil-Toh Wad-Dohan Sekarangannya Syekh Ihsan Al-Jampasi Kediri Jadi Kitabnya Irshadul Ikhwan Fi Shur Bil-Toh Wati Wad-Dohan Petunjuk Bagi Cakancah Di dalam Minum Kopi Dan Rokok Jodoh Katanya Santri Yang Rokok Dan Kopi Begitu Dan Memang Katanya Para Ulama Sufi Itu Senang Kopi Orang-Orang Yang Senang Kopi Mudah-mudahan Sufi Tapi Bukan Sufi Suka Film Kulil Kulil Ibn Muhammad Allah Ibn Muhammad Allah Aytawajjah ilaih Tekesema depan Sambian ilaih Wala tamil Bence Tondong Cek mereng sambian Ila anwar Banyak-banyak nur Wala ghidhah Banyak laid al-nur Fummadarhum Maka kare-kare Tingkila sambian Hinda kapi Onusah Tinggalkan mereka Biarkan mereka Fi khawdihim Adalam Kasesatnah Kasesatnah Manusah Yal'abun Hala'in mainan kapi Fa'ifradit tauhid Maka makatini Maka tibi tauhid Ba'da fana'il alyar Semarin Rawasakadu binasana Banyak-banyak Perkara selain Allah Kuwatinu ifradit tauhid Hakkul yakin Padikan Hakkul yakin Wa ru'yatuma Tinin Salah Ningaleh Salah Ningaleh Salah Tinin Ningaleh Sperang Siwa Allah Salah Allah Khawdun Palaika Kasesatan Wala'ibun Ban Inmainan Wa dalika Tinin Saya sebut Min Sifatil Mahjubin Palaika Dari Sifatah Banyak-banyak Sifatah Orang Saya Terhijab Kepi Alhamdulillah Katakanlah Allah Menghadaplah kamu Kepada Allah Biarkan mereka Abaikan mereka Yang Mereka Bermain-main Dalam Kesesatan Fokus Kalau Anda sudah Fokus Kepada Allah Maka Sudah Ada Yang Sulit Dalam Dunia Ada Apa itu Cerita Nabi Ketika Tidur-tiduran Terus Perang Ada Orang Kuris Langsung Mengambil Pedang Nabi Dan Dia Mengatakan Siapa Yang Menolong Muhammad Sekarang Siapa Sekarang Tidak ada Orang Disini Pedang Sudah Terhulus Dan Muhammad Sendirian Tinggal Membunuh Saja Siapa Yang Menolong Sekarang Muhammad Jawabannya Allah Begar Karena Itu Tadi Tauhi Setelah Jatuh Diambil Sekarang Siapa Tidak Asbahkan Memaafkan Memaafkan Jadi Biarkan Orang Lain Sudah Penggelam Dalam Permainan Mereka Terus Menghadap Kepada Allah Pemaikan Orang Lain Ketika Kita Sudah Betul-betul Tauhid Tidak Menghiraukan Orang Lain Sudah Musdah Dari Kita Maka Kita Akan Mencapai Hak Kalau Masih Dalam Masih Tergambar Selain Allah Apalagi Yang Tergambar Hanya Satu Orang Yang Dipermainkan Oleh Gambar Itu Bukan Hanya Dalam Hati Dibawa Kemana Mana Sehingga Dimana Mana Ingat Kamu Padahal Kamu Kamu Disana Kalau Rasulullah Ya Allah Mau Makan Ingat Kamu Ingat Kamu Ingat Kamu Bangun Bangun Tidur Ingat Kamu Mau Pakai Baju Ingat Kamu Semua Ingat Kamu Terus Jadi Dituju Kamu Jujukan Kepada Allah Bukan Kepada Dia Jangan Sampai Membuat Kita Itu Jangan Sampai Membuat Hati Yang Seperti Tadi Itu Membuat Kita Gelisah Karena Memang Di awal Tadi Apa Yang Terjadi Dalam Hati Itu Akan Tercemi Dalam Wajah Kita Ada Seseorang Yang Sedang Sedih Galau Pas Surah Kacaan Bada Orang Sesenang Surah Kacaan Beda Penampakannya Orang Sesenang Tepan Galau Pas Surah Kacaan Selur Senyum Kemudian Ada Orang Betul Betul Orang Hibura Bukalan Surah Kacaan Senyum Beda Karena Hatinya Beda Tidak Bisa Dibuat Buat Mastu Di'afi Ghaib Sarai Zahara Fee Syahad Duh Wahid Apa Yang Terjadi Dalam Hati Tersimba Dalam Hati Akan Tambak Dalam Wajah Dalam Yang Lahiri Tersimba 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 Sedang Galau Tersimba 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 Galau Pas Usda Tapi Usda Kor Kor Tak 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 Tersimba Menyendiri Tak Tersimba Tersimba Ayuhal Murid Ila Mabodana Fee Fee K Milal Ujud Tini Usaha Nasambiyan Ayuhal Murid Ila Mabodana Sabat 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 Jadi usaha kita untuk menghilangkan Untuk menghilangkan sifat-sifat Penyakit-penyakit hati Aib-aib hati itu Berriyobah dengan apa? Kalau berriyobah Dan berriyobah Dan berriyobah Bebas minhu dari Ma Ma boqan Wala yakunu fil galib Benda abad Pasara murid fil galib Dalam kapal Kecuali panikah atas Bimbing Kekuasaan Seorang syek Nasihin sabit nasihat Upaya kita Untuk membersihkan aib diri kita Membersihkan hati Dari penyakit-penyakit itu Khairun panikah lebih bagus Min tasyawufika dari usaha Al-sampiyan Ilama daripada keperan Hujib sehijab Pana pak ma'alka dari sampiyan Minal huyub Dari banyak-banyak Hal sewa'ib Min khafayal qadri Dari banyak-banyak Mersah Mersah Mertagar Takdih Wal-nata'if Al-ibar Dan banyak-banyak Lempun Banyak-banyak Bahasa Ungkapan Wal-asraril ilahiyah Dan Banyak-banyak rahasia Saya pengisah kepengiranan Wal-ma'arif Al-ladunniyah Dan banyak-banyak Penga'unai Saya pengisah Al-ladunni Wal-karamati Al-kawniyah Dan banyak-banyak Keramat Saya pengisah Alam Di anna Dalika Kala sa'um Kunika Lisama Hujib Ba'ankah Hadzun Panikah Hadzun Hadzun Nafsika Panikah Bagi Nafsuna Sambiyan Walai Sebantada Lima Wulaka Panikah Pengiran Sambiyan Syawiyun Pana Pestung Ma'ahu Asartanah Mahujib Fala Taqsud Ha Maka Sambiyan Hadzun Mahujib Ba'ankah Fala Taqsud Maka Sambiyan Mahujib Ba'ankah Bi'amali Kalaban Amal Amal Sambiyan Walai Tushil Banca Merepot Sambiyan Masibuk Sambiyan Kutbaka Kala Daka Atin Sambiyan Biha Kalaban Mahujib Ba'ankam Dal Huyub Walai Tarkam Banca Condong Sambiyan Sambiyan Ila Mahda Baran Zahara Sidhohir Panapa Amal Lekai Sambiyan Minkah Dari Huyub Hujib Ba'ankam Dal Huyub Fa'il Dhalika Makakan Sambiyan Saya Seput Yuk Dahu Paniki Ecelah Panapa Dhalik Fi Ubudiyya Ka'idul Ka'ibadak Sambiyan Walid Dhabankan Ka'iyya Qadu Atab Ulama Kun Talib Istiqamah Kun Badai Sambiyan Mencek Badai Sambiyan Talib Al-Karamah Panika Orang Sejarah Karamah Fa'il Tenafsakan Maka Sa'unkun Nafsul Sambiyan Tata Harrak Panika Akulih Bergerak Panapa Kala Nafsak Watat Lububan Ngamri Panapa Nafsak Al-Karamah Tadakah Aroma Tindin Tindin Ketika Kita Proses Ibadah Janganlah Kita Bertujuan Untuk Mencari Kekeramatan Tetapi Carilah Keistikamahan Rasulullah Bersabda Ahabbul A'mali In Allah Ta'ala Adhuamuha Wa inqallah Amal Yang Paling Dicintai Oleh Allah Adalah Amal Yang Paling Yang Kontinu Yang Terus Menerus Walaupun Sedikit Solat Tahajud Duraqat Tidak Masalah Adalah Contoh Sa'id Bin Jubair Sa'id Bin Jubair Itu Solat Duraqat Tahajud Duraqat Di depan Ka'bah Tetapi Dalam Duraqat Itu Dia Hatang Quran Tera Dekat Gak Bisa Jadi Solat Duraqat Tahajud Di depan Masjid Harun Satu Rukaan Baca Di Masjid Hatang Quran Kalau Kita Dua Rukaan Saja Asal Istiqomah Itu Sudah Kau Nyeri Kesaktian Keramatan Karena Kalau Keramat Tidak Punya Apa-apa Tidak Punya Bagian Kalau Anda Keramat Banyak Namu Sembilan Soki Tetapi Kalau Anda Istiqomah Itulah Allah Disani Jangan Mencari Mencari Istiqomah Satu Amalan Istiqomah Itu Lebih Baik Dari Banyak Amalan Yang Istiqomah Begitu Tidak Banyak Sebenarnya Jadi Kualitas Yang Kita Utamakan Bukan Kuantitas Solat Dua Rukaat Hushu Tahajud Sepuluh Rukaat Tidak Hushu Kalau Jangan Dilogikan Keput Tarawih Kalau Tarawih Tetap Harus 20 Rukaat Terus Baik 8 Rukaat Ikut Yang Sebelah Daripada 23 Tidak Hushu Yang 8 Saja Yang 23 Hushu Tarawih Itu Kan Sebetulnya Istiqomah Dari Rauhah Jamut Tarawih Dulu Memang Peraksanya Tenang Tenang Solat Dua Kan Terus Begitu Istiqomah Jadi Ada Jidda Ada Jidda Raihan Raihan Surat Fikir Apa Cekoran Terus 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 Menerus Terus Terus selamat menikmati